Belasan rumah petak di Jalan Haji Cokong, Setia Budi, Jakarta Selatan ludus dilalap si jago merah, Senin dini hari 5 November. Diduga penyebabnya akibat puntung rokok yang jatuh mengenai kasur milik salah satu warga. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 1.30 dini hari cukup mengejutkan warga yang sedang terlalap tidur. Warga berusaha memadamkan api namun usaha tersebut gagal karena si jago merah dengan cepat merambat ke rumah yang berada di sebelahnya. Menurut seorang warga Aminah, 38 tahun, sebelum api membesar, kepulan asap terlihat di salah satu rumah milik warga. Dalam hitungan menit, api melalap bangunan semipermanen lainnya. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Akibat kebakaran ini, sebanyak 18 kepala keluarga terancam kehilangan tempat tinggal. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasusnya kini ditangani Polsek Setia Budi. Dari Jakarta Selatan, Imam Fauji, Foskota TV melaporkan.